Oke teman selamat datang di channel ACFCH Pada video kali ini saya akan membahas cara pasang game guardian di Octopus 64bit tanpa root Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu Seperti biasa buat kalian yang mau download silahkan cek saja linknya ada di pin komentar Oke setelah kalian mendownload dan menginstall aplikasinya Nah disini perlu diperhatikan ya teman-teman bahwa tutorial ini khusus untuk game 64bit Oke untuk mengecek game yang akan kita mainkan 64bit atau tidaknya langsung saja masuk ke aplikasi lipchecker Oke disini kalian cek saja bit gamenya Nah untuk game yang akan saya mainkan itu game Higgs Domino ya teman-teman Oke untuk game Higgs Domino itu 64bit ya teman-teman ML juga 64bit Setelah mengecek bit game langkah selanjutnya kalian masuk saja ke aplikasi game guardian di bagian di bagian sini pilih saja untuk game 64bit di ruang virtual 64bit dan kalian tunggu saja proses loadingnya sampai selesai nanti game guardian bakalan menginstall lagi dengan nama hacak Oke teman-teman ini game guardian sudah berhasil terpasang ada H4 dan S4 nah untuk game guardian yang SW dan HW di Uni install saja karena sudah digantikan dengan game guardian yang baru Kalau sudah berhasil di Uni install langkah selanjutnya kalian masuk saja ke aplikasi Octopus Klik izinkan Lalu klik ikon tambah untuk menambahkan game guardian dan game yang akan kita mainkan Klik saja tambahkan Kalau sudah seperti ini kalian klik saja di bagian saya pojok kanan bawah Klik di bagian manajemen permainan Lalu nonaktifkan saja untuk game guardian dan game yang akan kita mainkan Kalau sudah seperti ini kalian klik saja tombol kembali Oke langkah selanjutnya kalian masuk saja ke aplikasi game guardian Di bagian sini klik saja izinkan Oke izinkan Lalu di bagian sini kalian klik tampilan jendela pop up Lalu klik terima Klik tombol kembali Lalu kalian buka lagi aplikasi game guardiannya Di bagian sini kalian klik ok Lalu klik mulai di bagian pojok kanan bawah Nah ini game guardiannya sudah ada ya teman-teman Oke langsung saja kita bakalan uji cobanya di game Sebelum lanjut ke tutorialnya Langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena di channel ini menyediakan berbagai tutorial seputar android Oke ini saya sudah masuk di dalam gamenya ya teman-teman Kita bakalan uji coba untuk mengklik game guardian Apakah bisa membaca atau tidak ya teman-teman Dan ini berhasil ya teman-teman Game guardian sudah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan Tutorial ini berhasil ya teman-teman Work tanpa root Oke disini saya akan uji coba ya untuk salah satu fitur game guardian Yaitu untuk mempercepat dan memperlambat game Oke disini saya akan bermain slot ya teman-teman Oke spin normal dulu Nah kita tekan ya beberapa detik di bagian game guardian Klik ke bagian kanan untuk mempercepat Kalau ke bagian kiri itu untuk memperlambat ya teman-teman Oke langsung saja dan ini sukses ya teman-teman Fitur dari game guardian ini berfungsi dengan normal Oke silahkan buat kalian yang mau coba Coba saja ya teman-teman Nah mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Cus support terus